Dan dia berpendapat apa itu geometri, sudah setua apa gitu kira-kira geometri dan bagaimana geometri awal yang muncul. Oke, izin menjawab Pak. Kalau menurut saya sendiri, geometri itu kayak suatu ilmu matematika yang mempelajari mengenai titik, garis, bidang, dan ruang gitu Pak. Lalu kalau tanya setua apa, kemungkinan menurut saya sendiri, itu bahkan dari sebelum masa itu kepertinya sudah ada Pak. Mungkin bisa dilihat dari contoh-contohnya itu seperti piramida Mesir dan lain sebagainya, itu kayak mengikuti prinsip-prinsip geometri gitu Pak. Walaupun zaman itu belum tahu ilmu setelahnya geometri, tapi kemungkinan itu sudah ada. Agung, contohnya apa tadi yang Agung sebutkan, boleh diulang dong? Kayak di piramida Mesir gitu. Terima kasih Agung. Sangat banyak ya, informasi yang kita perlu lihat. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Dari beberapa pertanyaan yang saya coba ajukan ke Anda ini? Izin menjawab Pak. Silahkan Lydia. Kalau menurut saya, menurut yang saya baca lebih tepatnya, kalau geometri itu, ya tadi yang sama yang kayak dibilang Agung, yang berhubungan dengan garis, bidang, ruang, segala macam. Kalau setua apa, dan tadi saya baca juga barusan, yaitu kira-kira 3000 sebelum masehi gitu. Terus, kalau kapan dia bermula itu yang dia bilang tadi Pak, yang di Mesir, yang ngomongin tentang apa namanya? Apa sih Pak? Maaf, maaf. Yang... Bagaimana? Piramida ya gitu Pak. Yang piramida itu. Cukup Pak. Oke. Terima kasih ya. Jadi, ini beberapa ceritanya, tanggapan yang dari teman Anda. Geometria, ilmu. Ilmu yang bicara terkait titik. Kemudian kita bicara garis, kita bicara bidang. Tentu pada bidang ada sangat banyak jenis bidang. Mungkin yang Anda kenal ada segitiga, persegi, lingkaran, poligon, ya, persegi banyak. Contohnya, di ruang, ruang yang kita miliki ini, ada yang bentuk-bentuk sederhana, ada prisma, ada kotak, dan sebagainya, ada bola dan sebagainya. Atau ruang saja secara umum. Gitu ya. Jadi, mungkin kita bisa bilang ya, itu adalah ilmu ya, yang bicara terkait itu bagaimana kita... Atau ruang ya. Ruang tiga dimensi, kan di tiga dimensi itu adalah satu dimensi, ada dua dimensi. Ilmu yang mempelajari itu. Dan sudah sentuh apa, ya, ini contohnya dia piramida. Piramida itu pasti menggunakan perhitungan. Karena bentuknya simetris. Simetris dan baik. Dan ada pelajar yang bilang ya, bentuk itu yang stabil. Stabil itu kan tentu ada perhitungannya. Dan itu sudah ada sebelum Masihi, bahkan kan kalau kita menghitung... Oh, ini malah bukan sebelum Masihi, mungkin ya. Di Forsen. Ya, sebelum Masihi berarti ya. Sebelum Masihi. Di sebelum 2002 tahun. Cukup panjang lah ceritanya ya. Jadi memang itu geometri adalah... Begitu kita bicara aspek-aspek kehidupan, membangun rumah, membangun jalan, mengukur tanah. Paling sederhana mengukur tanah, deh. Kalau orang mau bagi-bagi harta warisan, oh ini dapat segininya. Oh ini dapat segininya. Kalau daerahnya, tanah yang dia miliki bentuknya, persegi panjang mungkin lebih mudah membaginya seperti apa. Kalau tanahnya tidak seperti itu, bagaimana? Pengukuran akan seperti apa? Pasti ilmu atau pengetahuan terkait geometri itu sudah ada. Jadi, bermula kalau berdasarkan sejarah ya. Tentu saya ditempat dari yang dibaca, karena seperti yang tadi Lydia sampaikan, saya membaca di suatu sumber bahwa, yaitu dari kita mencoba, manusia mencoba melakukan pengukuran, mencoba membangun, tentu ada perhitungan agar yang dibangun menjadi baik, stabil, dan lain sebagainya. Ini ya kalau di bukunya Pak Patrick Jeren ini yang diceritakan. Jadi, ada sebuah ungkapan yang saya coba garis bawahin mungkin di sini. Geometri sebelum menjadi ilmu, itu sekitar sebelum 600 sebelum Masehi. Before century. Jadi, sebelumnya itu. Masehi mulai, 600 tahun sebelumnya itu lagi. Yaitu bisa sampai berjuta-juta abad yang lalu. Tapi saya nggak tahu. Berjuta-juta abad lah. Mungkin saya gali lagi. Ya, ratusan abad yang lalu. Tapi mungkin saya ingin bertanya dulu. Ada yang mau berpendapat ilmu itu apa sih? Monggo, silahkan. Kita coba tunjuk. Silahkan siapa? Tadi ada yang mengaktifkan. Gabriel, silahkan. Ini sebenarnya saya ambil dari kabur sebesar bahasa Indonesia, Pak. Ilmu itu, pengatiannya pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Oke, terima kasih, Gabriel. Oke, jadi ini yang tadi disampaikan oleh Gabriel dari KPBI. Saya juga tadi, saya juga tahunya dari KPBI, Gabriel ya. Tadi saya sempat baca dulu sebelum ikut kuliah ini. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu mungkin yang ingin saya garisbawai adalah yang disusun secara sistematis. Jadi mungkin sebelum 600 tahun yang lalu itu pengetahuannya sudah ada. Oh, kalau saya punya tanah panjangnya 50 x 50, panjangnya 50, dan saya punya tanah panjangnya 100, lebarnya 20, saya tahu yang 50-50 itu lebih besar. Tahu, pengetahuan, itu pengetahuan. Tapi belum disusun. Belum ada cara belajarnya gimana pengetahuan itu belum disusun. Nah, itu yang ada di sini, di 600 tahun sebelum 2022, tahun yang lalu ya. Jadi ini masih berubah koleksi saja, aturan, pengetahuan, menghitung panjang itu gimana, luas itu gimana. Tapi belum disusun. Menjadi sesuatu yang bisa diajarkan kembali itu masih belum. Dan ini masih berubah pendekatan kasar dari uji coba. Dulu mungkin kalau Anda mau menghitung luas lingkaran gimana, ini kan paling susah. Ada yang mendekatinya dengan luas persegi, kemudian didekati lagi dengan luas persegi 8, dan seterusnya. Semakin banyak sisinya, semakin baik gitu ya. Trial dan error. Pada error, pada airnya ternyata bisa dapat dia adalah IR kuadrat. Ini hasil trial dan error. Dan sudah banyak ini digunakan. Mungkin navigasi ya, apalagi ya. Oh, kalau bintangnya di sini, berarti saya harus ke arah mana? Itu kan ada geometrinya juga. Oh, bintangnya tadi di sini terus saya sudah bergerak, sekarang bintangnya geser segini. Oh, berarti saya sudah bergerak sejauh apa? Tapi itu baru pengetahuan, belum disusun secara rapi. Mulai disusun secara rapi itu di sini. Dikembangkan oleh bangsa Yunani, terutama Yukit ya. Dia mulai menyusun pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Dia kumpulkan, dia susun menjadi sebuah buku. Bukunya itu The Elements. Kitab suci-nya orang geometri katanya sih. Saya belum pernah tahu sih. Jadi kira-kira itu disusun. Menariknya adalah, saat penyusunan ini, Yukit memberikan lima postulat. Postulat itu hipotesis yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita asumsi, misalkan kita melakukan sesuatu, kita ada asumsinya-asumsinya, tapi itu kadang bisa dibantah. Oh, asumsinya nggak mungkin terjadi. Saya asumsikan nanti akan hujan. Makanya saya tidak ingin berangkat. Itu asumsi yang bisa dibantah. Kalau kita nanti hujan. Ini dia memberikan asumsinya yang sudah tidak bisa, pada akhirnya tidak bisa dibantahkan. Dan lima postulat ini, ada lima postulat yang terkenal. Saya sampaikan di sini. Sebenarnya seperti mendefinisikan. Yukit itu mendefinisikan bahwa kalau saya menggambarkan garis lurus, itu harus dari titik ke titik. Jadi ujungnya adalah titik. Atau kalau saya punya garis lurus, tentu ini harus, anggap lah lurus gitu ya. Maka ujungnya adalah titik dan titik. Dengan dia sebut titik itu tidak punya panjang. Jadi yang di sini itu sesuatu yang nggak punya panjang. Dan yang menarik mungkin ini. Untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan sebuah lingkaran yang Anda butuhkan hanyalah titik pusat dan jarak. Jadi kalau saya punya pusat ini, saya mau bilang jarak yang adalah satu, maka saya sudah bisa mendefinisikan lingkaran. Saya ambil ini, segini jaraknya satu, segini jaraknya satu, segini jaraknya satu. Saya ambil semua yang jaraknya satu, dari titik pusat ini, latas yang memperoleh lingkaran. Itu. Nah, ini seolah-olah sesuatu yang pasti benar, tapi ternyata banyak orang yang nggak percaya gitu ya, mencoba bagaimana cara untuk menggagalkan posulat ini. Apalagi, posulat kelima nih, ini sudah ada yang berhasil menggoyahkan, tapi tidak setentunya membantah gitu ya. Ada yang mau mengartikan nggak, ini posulat kelima ini maksudnya gimana? Silahkan. Tidak terlalu susah kalimatnya ya. Oke, nanti ini tolong dibaca lagi ya. Mungkin saya tidak ingin banyak menghabiskan waktu di sini gitu ya. Karena nanti beberapa hal yang setelah ini juga cukup penting. Ini penting, tapi mungkin tidak tidak akan masuk di ujian. Saya bilang kayak gitu ya. Tapi ini penting untuk memberikan ada gambaran perkembangan geometri. Nanti coba dibaca lagi, apalagi coba baca bukunya Petri Kejaraian. Di situ dijelaskan kenapa ini jadi penting. Oke, saya coba masuk dulu ke geometri analitik gitu ya. Oke, mungkin saya mau minta dulu. Tadi sudah ada jawaban sebenarnya dari sini ya. Dari beberapa pertanyaan ini, cuman saya ingin coba tanyakan lagi mungkin untuk yang lain yang belum memberikan tanggapan. Menurut Anda ya, apa saja objek benda yang ada di geometri atau istilah yang ada di geometri yang Anda kenal gitu ya. Dan objek geometri apa yang menurut Anda paling sederhana? Izin menjawab, Pak. Silahkan, siapa namanya? Rifki, Pak. Oke, Rifki. Bagaimana Rifki? objek geometri yang saya tahu itu tadi yang sudah disebutkan oleh Agung beberapa, itu ada titik, garis, bangun datar atau bangun ruang, dan sudut, Pak. Terus, kalau misalnya objek yang paling sederhana itu menurut saya titik, Pak. Oke, terima kasih, Rifki ya. Ada yang mau menambahkan? menurut saya seperti ini, Pak. Ada tambahan ini, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Rifki ya tadi ya. Nah, ini mungkin ini memang-memang objek objek geometri yang nanti yang sudah Anda kenal dan nanti akan kita coba berkenalan ulang. Dalam artian, kalau garis gitu ya, Anda mengenalnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, kita coba kenalan ulang, itu mungkin kalau kita lihat dari depan, wajahnya seperti Y sama dengan MX plus C. Tapi kalau kita lihat dari belakang, mungkin wajahnya berbeda. Nah, wajahnya seperti apa ini nanti kita coba kenal ulang. Begitu juga titik gitu ya. Dan saya sepakat, Jeff, dengan siapa tadi barusan, maaf. Rifki, Pak. Rifki ya. Rifki, terima kasih banyak. Ya, objek geometri yang menurut saya paling sederhana juga titik ya. Karena garis itu bisa dilihat sebagai tak berhingga banyak titik. Bisa dibangun dari titik. Bangun datar, persegi, segitiga itu bisa dibangun dari garis. Sekumpulan garis gitu ya. Nah, garis bisa dibangun dari titik. Berarti segitiga dan lain-lain juga bisa dibangun dari titik gitu ya. Jadi, titik itu menjadi objek yang vital di sini. objeknya yang penting. Jadi, nanti kita coba bangun kembali konsep kita terkirai geometri mulai dari titik. Padahal itu pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan objek-objek ini? Atau ademo menyebutkan dulu nama-namanya biasanya ini apa? Dari yang paling kiri ke sini, terus ini, ini, ini namanya apa? Ini tanyaan harusnya SD bisa ya, tapi nggak apa-apa. Ada yang mau menyebutkan nama-namanya? Atau jangan-jangan, pertanyaannya Pak Aswan ini terlalu menghina kecerdasan saya ya. Terlalu sederhana, saya tidak ingin menjawab pertanyaan seperti itu. Ada yang sebenarnya itu? Tidak ya, Tony. Kalau menurut Tony bagaimana? Ini istilahnya apa saya? Yang tadi kan sudah disebut. Ini persegi ya. Terus sebelahnya? Sama gitu. Ini juga persegi. Kemudian yang ini? garis. Ini juga garis. Oke. Kalau yang ini apa? Itu heksagonal. Apa? Heksagonal apa? Persegi tujuh. Persegi tujuh ya? Atau heksagonal. Ini persegi tiga atau segitiga ya. Terima kasih, Tony. Ini lingkaran. Jadi ini titik ya. Ini titik. Walaupun ini kan bukan gambaran yang baik dari titik, tapi inggaplah kita punya titik di situ. Sekarang pertanyaan saya, ini kalau ini jelas gitu ya. Ya, tidak jelas-jelas sama. Atau ada yang mau ada yang mau membedakan persegi dan persegi tujuh secara objek apa yang membedakan dia? Jumlah sudutnya, Pak. Jadi jumlah sudutnya ya, Nurul ya. Berbeda. Kemudian, kalau persegi ini, persegi yang A dan persegi B, menurut Nurul, apa perbedaannya? Dari luasnya, Pak? Atau besarnya? Luasnya, besarnya. Bisa kita bedakan gitu ya. Tentu nanti kalau garis ini dan garis A dan garis B perbedaannya apa? Kalau garis B itu dia garis lurus gitu, Pak. Kalau misalnya garis A itu dia miring gitu, Pak. Kemiringan ya. Yang satu tegak, satu miringnya. Satu miringnya. Tegak tuh satu itu nggak apa ya? Pahing nggak ya? Yang tegak, Pak. Dan yang satu miring gitu. Ada kemiringan yang berbeda. Nah, sekarang kalau titik A dan titik B, perbedaannya apa? yang bisa kita tangkap dari sini. Ada yang punya ide? Jadi mungkin kalau ini saya bisa bilang oh persegi A adalah persegi yang luasnya 10. persegi B adalah persegi yang luasnya 5 gitu. Kita bisa membedakan di situ. Dari luasnya. Garis A adalah garis yang kemiringannya misalkan setengah. Garis B adalah garis yang kemiringannya tahingga gitu. Tegak. kita bisa bicara gitu. Titik A dan titik B kira-kira apa yang bisa membedakan mereka? Ketebalannya, Pak. Ketebalannya. Oke. Nah, sebenarnya ini terima kasih Rizky. Rizky. Iya, Pak. Ketebalannya yang coba disarankan oleh Rizky. Tapi kan saya bisa saja gini gitu ya. Atau sebenarnya titik itu punya ketebalan nggak sih? Harusnya. enggak, Pak. Enggak juga, Pak. Enggak, ya. Sebenarnya enggak. Enggak ada ketebalan. Cami ini untuk membantu melihat saja bahwa ada titik di situ kita berikan noktah di situ. Tapi secara matematika mungkin sebenarnya dia enggak ada ketebalannya. Jadi kalau bukan ketebalan yang bisa membedakan mereka kira-kira apa? Berarti noktahnya apa? Tadi ada Tony bilang posisi. Saya sepakat dengan lagi. Jadi salah satu yang bisa salah satu yang bisa membedakan dua buah titik itu adalah posisinya. Jadi kita bisa bilang titik A adalah titik yang berada di bawah persegi A persegi ukuran 10. Titik B adalah titik yang berada di bawah persegi ini. Atau titik A adalah titik yang paling kiri titik B adalah titik yang paling kanan posisi. Jadi ternyata untuk mencirikan sesuatu kalau misalkan saya gitu dicirikan dengan orang lain adalah nama. Oh dia adalah aswan dia adalah Pak Aswan berbeda dengan Rifqi gitu. Dibedakan dengan itu. Ini kita bedakannya dengan posisi. jadi yang satu kali yang mungkin akan kita tekan pertama bahwa untuk membedakan dua buah titik kita menggunakan posisi. Bagaimana sekarang kita bisa membedakannya posisinya? Kan tentu kalau saya bilang kiri dan kanan begitu layar ini saya balik kiri dan kanan akan berubah atas bawah begitu layar ini saya putar-putar akan berbeda. Bagaimana kita mendefinisikan posisi dia tidak dengan kiri dan kanan sedemikian sehingga kalau saya putar-putar posisi dia tidak berubah. Ini yang awal mulanya kita coba akan kita coba gali yaitu kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai bidang cartesius. Ada yang masih ingat bidang cartesius? Ya Lydia? Ingat Pak saya ingat. Jadi ini bidang cartesius saya coba ini kalau kita lihat titik-titik ini kita tahu posisinya seperti apa tapi kita susah membedakannya gitu ya. titik C yang posisinya seperti apa kita susah menjelaskannya. Untuk memudahkan dikembangkanlah yang kita sebut sebagai bidang cartesius di sini. Yaitu kita meletakkan dua garis bilangan real pada bidang. Ini garis bilangan real yang pertama yang ini kemudian kemudian garis bilangan real yang kedua. Kita tempatkan kedua garis itu secara tegak lurus. Biasanya minjem kata tegak lurus karena nanti kita definisikan ulang tegak lurus itu seperti apa. kemudian setiap titik ini kita dapat nyatakan sebagai P1 P2 atau yang biasa kita sebut sebagai koordinat. Di mana P1 menyatakan jarak titik tersebut ke sumbu pertama. Ini kita sebut sumbu pertama. Ini sumbu kedua. Dan P2 itu menyatakan jarak titik ke sumbu kedua. Jadi kalau misalkan ini B itu adalah P1 P2 P1 nya berapa? 2 2 berarti jarak jarak B ini ke sumbu pertama berarti panjang ini ini panjangnya berapa? Sama dengan ini ya ingat yang pertama itu jarak dengan tentu itu bisa kita sepakati setelah kita sepakat bahwa ini sumbu pertama ini sumbu kedua ini jaraknya saya salah berarti ini ya menyatakan jarak titik ke sumbu P1 menyatakan jarak titik ke sumbu kedua saya ingin menggali kembali koordinat kartu cara menghitungnya tetap sama dengan yang dulu bahwa ini ada titik 2,1 gitu ya jadi 2 ini kita ambil dari jarak dia ke sumbu kedua 1 ini kita ambil dari jarak dia ke sumbu pertama pohenti mohon dikoreksi atau ke kanan berapa ke kiri berapa gitu ya mungkin itu lebih normal tapi maksudnya dengan ini kita bisa membedakan dia kita bisa membedakan B dan C karena jarak B dan C itu berbeda ke sumbu yang pertama artinya koordinat keduanya pasti beda C itu adalah min 1 2 karena jarak ini berbeda maka jarak nilai ini berbeda jadi titik sekarang kita bisa bedakan dengan memberikan dia koordinat nanti setelah ini kita akan menggunakan koordinat katesis untuk menentukan sebuah titik catatannya penulisan titik sebagai pasangan terurut saya menggunakan simbol ini bukan simbol kurung kurawal karena kalau simbol kurung kurawal ini AB dan BA ini sama kalau simbol kurung biasa AB dan BA itu tidak sama jadi 2 1 dan 1 2 ini berbeda bicara titik yang berbeda jadi titik itu pasangan terurut kalau yang pertamanya beda berarti dia titik yang berbeda sampai disini dulu saya sudah terlalu banyak ngomong ada yang mau ditanyakan dulu belum ada Pak oke terima kasih ya saya mungkin di awal sekarang saya sampaikan dulu ya saya sangat berterima kasih kalau ada yang merespon apakah ada pertanyaan dengan pertanyaan atau oh tidak ada jadi saya tahu bahwa tidak tapi jangan harapannya jangan sampai pas saya tanya ke itu diem saya tidak terlalu suka jadi kalau memang tidak ada sampaikan terima kasih nah ini setelah kita bisa mendefinisikan titik seperti yang tadi menggunakan koordinat ada yang mau memberikan tanggapan untuk beberapa pertanyaan ini oke mungkin yang ini saya saja menjawab karena ini ada prioritas materinya yang nanti tidak disini jadi sekarang saya sudah punya titik itu kita tuliskan sebagai x,y bagaimana menuliskan semua titik yang mungkin ya tentu kita gunakan notasi himpunan x,y di mana x anggota bilangan real dan y anggota bilangan real jadi ini sudah bicara semua titik yang ada atau ini biasa kita notasikan sebagai r kuadrat himpunan isinya x,y x-nya bilangan real y-nya bilangan real nah ini ada pertanyaan yang pentingnya apakah bisa kan ini x itu bilangan real bisa 2 y-nya bisa 5 kemudian ada titik lain misalkan ada 3 6 4 bisa gak ini kita jumlahkan kalau bisa bagaimana cara menjumlahkannya kan pertanyaannya seperti itu apakah saya jumlahkan dia jadi 2 tambah 5 tambah 3 tambah 4 boleh dong kan ini kita memang belum mengenal titik itu dijumlahkannya gimana kita bisa definisikan atau gimana apakah 2 plus 5 3 plus 4 nah itu yang kita coba definisikan disini ada pertanyaan kalau saya sudah tahu penjumlahannya seperti apa apakah bisa disebut grup ini kita coba jawab pelan-pelan sini ada sedikit titik dan vektor ada yang mau memberi tanggapan apa itu vektor tadi sudah dijawab punya besaran punya nilai punya arah mungkin ini panjang sedikit saja pertanyaan kan Anda dulu mengenal vektor itu notasinya juga gini misalkan vektor 2,1 atau yang ini U ini adalah vektor 2,3 ya kan ya V itu vektor apa gitu ya B itu juga bisa kita tuliskan sebagai 2,3 sama-sama kita tuliskan sebagai pasaran menurut 2,3 tapi apa bedanya sebenarnya titik dan vektor ada yang mau memberi tanggapan izin menjawab Pak silahkan kalau titik itu dia tidak memiliki arah kalau vektor dia memiliki arah titik itu memiliki titik itu tidak punya arah vektor itu punya gitu ya jadi titik itu ya udah titik aja gak ada objek yang lainnya kalau vektor ini ada arahnya untuk melihat arahnya berarti kita perlu lihat pangkal dan ujungnya gitu ya kita perlu melihat itu nanti pada kuliah ini pada kuliah ini kita akan menggunakan huruf kapital untuk simbol titik jadi kalau titik A gitu ya ada titik 4,2 titik B ada titik 2,3 nanti ini titik C min 1,1 titik D adalah itu sedangkan untuk vektor itu nanti kita gunakan huruf kecil yang dicetak tebal atau gunakan huruf kecil yang punya arah di atasnya ini nanti untuk notasi untuk membedakan kapan saya sedang membahas titik kapan saya sedang membahas vektor untuk penulisan bedanya itu kemudian ada lagi nah ini 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 vektor V kan bentuknya ini kalau saya punya vektor W dari sini ke situ sama atau beda vektor V dan vektor W sama Pak sama ya karena panjangnya sama dan arahnya sama jadi vektor itu kita tidak peduli menempatkannya dimana selama panjang dari pangkal ke ujungnya sama ke miringannya sama dia vektor yang sama tapi kalau titik ya posisi dia yang kita lihat kira-kira seperti itu nah kalau titik kita tidak bisa operasikan kalau titik kita tidak bisa operasikan tapi kalau vektor kita bisa bukan kita bisa kita coba definisikan penjumlahannya seperti apa nanti kita lihat dari gambar kenapanya jadi kalau saya punya vektor XX1 Y1 dan X2 Y2 saya definisikan kalau saya tambahkan vektor X dan vektor Y yang saya perolah adalah vektor dengan koordinat X1 plus Y1 X2 plus Y2 kemudian kalau saya punya konstanta nilai bilangan bukan vektor saya kalikan dengan vektor maka saya kalikan bilangan tersebut dengan masing-masing komponennya sebagai contoh saya punya Y-nya adalah 1,0 maka 2Y-nya sama dengan apa 2,0 2,0 2 dikali 1 2,2 kali 0 yaitu 2,0 bagaimana dengan X plus Y-nya X plus 2Y 5,4 kita punya 3,4 ditambah 2Y-nya adalah 2,0 menurut ini dia adalah 3 tambah 2 4,0 5,0 ini 5,4 masih sama dengan penjumlahan vektor yang telah Anda kenal mungkin secara cepat saja ada yang bisa menentukan 2 ini silahkan saya beri waktu 2 menit coba tentukan vektor yang 4X plus 5Y dan X plus Y kuadrat izin menjawab pak siapa namanya Nurul Jana angkatan 20 pak bagaimana Nurul yang B itu jawabannya 17,16 17,16 yang ini yang itu 4,4 4,4 oke yang yang bagian ini ini itu ini itu bagian ini ada yang berbeda gak dengan yang diberikan oleh Nurul tidak sama kalau yang bagian itu ada yang berbeda sama pak oke yang ini mungkin tidak saya bahas tapi saya tertarik untuk membahas yang itu nah yang itu ini gimana ngitungnya X adalah 3,4 kemudian kita tambahkan Y nya apa Y nya adalah 1,0 Y kuadrat itu apa kalau Nurul bagaimana tadi menghitung Y kuadratnya gitu pak kalau saya masing-masing titiknya dikuadratin juga pak masing-masing jadi ini dikuadratkan gitu ya gitu iya pak mungkin idenya menarik gitu ya tapi kalau kita pandang operasi yang kita definisikan ini tidak ada ya sebenarnya ini belum didefinisikan jadi kalau ini tidak didefinisikan berarti kita tidak bisa menjawabnya jadi hati-hati yang didefinisikan adalah dua cara ini artinya cara-cara yang lain seperti ini yang tidak didefinisikan tidak bisa digunakan artinya apa artinya kalau Anda muncul soal seperti ini apa yaudah kita bilang saja tidak bisa dikerjakan tapi saya mengapresiasi langkah dari Nurul ya mencoba wah ini kalau penjumlahan adalah masing-masing dijumlahkan kalau perkalian nanti dikali dengan masing-masing oh mungkin kuadrat berarti masing-masing juga gitu ya dikuadratkan ide yang menarik tapi mungkin untuk kuliah geometri ini gunakan yang kita berikan disini saja berarti ini tidak bisa digunakan jadi kalau muncul berarti tidak bisa dikerjakan ini saya sengaja ya emang ya jahatnya bilang saja saya ingin menjebak Anda gitu ya tapi idenya menarik tapi untuk yang ini kita gunakan tidak bisa dikerjakan ya gitu ya ada pertanyaan dulu izin bertanya Pak silahkan itu tidak bisa dikerjakan itu kan karena tidak didefinisikan ya Pak nah itu tuh memang pada slide ini belum didefinisikan apa memang untuk faktor yang Y kuadrat seperti itu emang tidak ada jawabannya Pak untuk kuliah geometri ini ya untuk kuliah geometri tidak tidak didefinisikan bentuk Y kuadrat semacam ini mungkin di kuliah yang lain ada gitu ya saat membahas sesuatu vektor dikuadratkan kita bicara tentang apa jadi emang kalau untuk yang ini tidak karena kenapa mungkin alasannya adalah ini didefinisikan nanti karena nanti akan digunakan digunakan saat membahas materi berikutnya ini jadi ini yang akan kita gunakan ini yang didefinisikan tapi ini seingat saya di geometrik kita tidak didefinisikan berarti mungkin tidak digunakan gitu thank you ada lagi tambahan pertanyaan keturigaan juga boleh gitu ya atau penasaran nah mungkin jadi penting ya bagi anda untuk punya catatan apa saja yang didefinisikan gitu ya oh kemarin ini ya perkalian tuh gini penjumlahan kayak gitu oke tidak ada kita coba lanjutkan nah ini ilustrasi penjumlahan pada vektor ini yang biasa anda lihat di fisika kalau saya punya vektor 5,4 ini x 5,4 dan y min 2,2 penjumlahan ini kita ilustrasikan seperti kita bergerak dari x dulu bergerak dari x sampai sini dari 0,0 ke ujungnya x kemudian kita bergerak dengan arah y sepanjang y jadi dari sini saya bergeraknya ke arah yang sama dengan y yang ada di bawah sepanjang y saya berhentinya di mana oh berhentinya di titik ini nah saya ambil vektor baru sekarang dari 0,0 ke ujung yang baru ini inilah vektor x plus y nya jadi kalau vektornya kita bisa melihat dia sebagai pergerakan yang berurutan dari x kemudian menggunakan x kemudian menggunakan y katakan x plus y plus z berarti menggunakan z lagi ujungnya di mana jadi vektor bisa dijumlahkan bisa kita bayangkan prosesnya seperti apa tapi kalau titik bahkan ini x x besar ini y besar x plus y itu apa titik dijumlahkan ilustrasinya gimana nah itu kan gak bisa kalau ini kan ilustrasinya vektor vektornya di gfr kita bisa gambarkan titik kita gak bisa operasikan kalau vektor kita bisa operasikan kira-kira seperti itu tapi seringkali nanti kita akan ada oh ini saya pandang sebagai titik ini saya pandang sebagai titik tapi kira-kira ini ilustrasi untuk penjumlahan vektor sama setiap fisika sedangkan untuk perkalian sebenarnya untuk perkalian skalar ini terkait tentang memperpanjang atau memperpendek kalau A dikali x kalau A nya lebih besar mutlak A nya lebih besar dari 1 ini memperpanjang kalau mutlak A nya kurang dari 1 ini memperpendek kalau A nya positif berarti dia arahnya bertahan bukan searah kalau A nya negatif dia balik arah jadi kira-kira gambarannya seperti itu efek dari melakukan perkalian atau penjumlahan nah setelah kita tahu tadi perkalian dan penjumlahan kalau saya punya X1 Y1 ini kita pakai ini X1 X2 tambah Y1 Y2 ya ini kita jumlahkan masing-masing ternyata ini punya sifat sifat ini dituangkan dalam teorema bahwa ini artinya apa saya jumlahkan X dan Y dulu baru ke Z jumlahkan X dan Y dulu baru jumlahkan dengan Z itu hasilnya akan sama dengan kalau saya jumlahkan Y dan Z dulu baru jumlahkan dengan X ini mungkin sesuatu yang bagi Anda trivial biasa saja tapi ternyata kadang-kadang ini gak berlaku kadang-kadang ini gak berlaku ada operasi-operasi yang seperti ini gak berlaku kemudian penjumlahan ternyata ya kalau X-nya di kiri Y-nya di kanan akan sama saja dengan Y-nya di kiri X-nya di kanan ada vektor ini nanti silahkan dibaca saja mungkin saya ingin mencoba menampilkan bagaimana menuliskan bukti kalau teorema itu harus bisa dibuktikan membuktikannya harus menggunakan definisi jadi teorema itu dibuktikan dengan menggunakan definisi yang ada jadi saya kemarin sepakat dengan Pak Gus ya bahwa untuk geometri ini teman-teman janganlah diajarkan hanya untuk menghitung saja tapi coba untuk memberikan bukti menuliskan kalimat yang membenarkan sesuatu jadi mungkin akan saya berikan beberapa contoh bagaimana membuktikan jadi kalau ini ingin menggunakan teorema mulailah dari definisi ini saya beri contoh ini untuk teorema untuk bagian perkaliannya nanti silahkan baca nanti sambil kita lihat sambil saya coba berikan buktinya jadi bukti itu kita selalu mulai definisi atau menggunakan definisi definisi untuk menggunakan kalau persamaan untuk menunjukkan persamanya benar definisi yang kita punya apa ini kita sedang bicara tentang penjumlahan berarti yang kita punya adalah X1 plus sorry kalau saya punya A B plus C D hasilnya adalah A plus C koma B plus D ini kan definisi kita yang ingin dibuktikan adalah untuk setiap X dan Y yang seperti ini berlaku sifat asosiatif kalau Anda ingin membuktikan untuk setiap berarti mulailah dengan ambil sembarang ambil sembarang vektor kalau ambil sembarang berarti dia harus acak harus bisa digantikan kalau saya ambil vektor X sama dengan 1,2 ini tidak sembarang tidak acak artinya benarnya hanya untuk X1 dan X2 tentu kan kita ingin benarnya untuk semua bilangan saya ambil sembarang vektor X sama dengan X1 koma X 2 karena saya tidak bisa menembalkan saya gunakan ini X1 dan X2 kemudian vektor lain Y Y1 koma Y2 X1 bisa berapa saja dari minta hingga sampai minta hingga X2 begitu juga itu adalah kekuatan dari ambil sebarang Z sama dengan Z1 koma Z2 oke begitu saya sudah punya objeknya yang mau ditunjukkan apa saya mau menunjukkan bahwa X plus Y plus Z itu harus sama dengan sorry X plus Y plus Z berarti kita perlu kalau ini artinya yang saya hitung dulu apa dengan apa X dengan Y dulu atau Y dengan Z dulu X dengan Y dulu ya berarti saya operasikan X plus Y ini adalah X1 koma Y1 ditambah X2 koma Y2 nah ini saya mulai ngacok X1 koma X2 ditambah Y1 koma Y2 ini ini kita jumlahkan dulu nanti baru kita jumlahkan dengan Z ini adalah Z 1 koma Z 2 kalau saya jumlah saya operasikan yang ini dulu berarti saya dapatnya apa yang kiri ini 1 plus Y1 koma X2 plus Y2 X1 plus Y1 koma X2 plus Y2 ini baru saya jumlahkan dengan Z X1 koma Z 2 ini akan sama dengan tentu koordinat pertama ditambah koordinat kedua gitu ya X1 plus Y1 plus Z 1 koma X2 plus Y2 koma Z ini X1 Y1 X2 plus Z 2 nah kalau ini di depan ini masih yang dijumlahkan adalah vektor makanya sifat asosiatifnya kita masih belum tahu benar atau enggak tapi begitu yang ini ini kan bilangan real ya bilangan real itu A plus B dulu tambah C ya sama saja dengan A kalau bilangan real kan sudah sudah di madas ya sudah kita oh ini benar nih maka dari itu yang ini bisa kita tuliskan sebagai X1 ditambah kalau ada yang mulai panas bertahan ya ini memang kuliah kita kayak gini untuk geometri X2 Y2 plus Z2 jadi ini sama saja saya anggap penjumlahan bilangan real X1 dan Y1 dulu baru dijumlahkan ke Z1 itu akan sama dengan penjumlahan dari Y1 dan Z1 dulu si bilangan real ini dengan X1 sehingga sekarang ini bisa saya anggap sebagai X1 X2 ditambah dengan Y1 plus Z1 koma Y2 plus Z2 dan ini adalah X ditambah dengan Y plus Z jadi dimana saya menggunakan definisi ini kan dari definisi nih bahwa X plus Y adalah ini ini dari definisi kemudian ini juga dari oh di disini ini ini dari definisi bahwa ini kesini itu dari definisi kemudian yang besar ini kesini juga dari definisi bahwa komponen itu ditambah dengan ini komponen itu ditambah dengan ini itu dari definisi kira-kira seperti itu bukti untuk yang pertama ada pertanyaan dulu belum ada oke saya lanjutkan untuk yang kedua ada vektor 0 untuk membuktikan ada vektor 0 itu ada vektor 0 yang memenuhi bahwa kalau x ditambahkan vektor 0 dia jadinya x nah siapa vektor 0 nya ada yang punya ide vektor 0 nya ada vektor apa apakah 2,1 0,0 0,0 jadi kalau membuktikan ada kalimat pertama kita adalah pilih pilih 0 nya sama dengan vektor 0,0 perhatikan bahwa atau 0 kemudian ini untuk setiap vektor berarti habis itu ambil sebarang x yaitu x 1,x 2 perhatikan bahwa apa yang ingin kita tunjukkan kita ingin menunjukkan bahwa x plus 0 itu sama dengan x perhatikan bahwa x plus 0 berarti apa x 1 koma x2 ditambah dengan 0,0 berdasarkan definisi ini akan sama dengan x1 plus 0 koma x2 plus 0 nah ini kan sudah penjumlahan bilangan bilangan real dijumlahkan dengan 0 apapun akan tetap jadi x1 ini tetap jadi x2 oke benar kalau saya punya x vektor x saya jumlahkan dengan vektor 0 yaitu 0,0 hasilnya pasti vektor x itu sendiri ini cara membuktikan nanti bisa dibaca lagi tapi kira-kira gitu akan ada perbedaan kalau anda membuktikan untuk setiap gunakan ambil sebarang ada kita tunjukkan kalau ada itu siapa ada yang datang siapa pertanyaan seperti itu berarti pilih siapanya kira-kira seperti ini untuk bukti 5 dan 6 mungkin 7 saya coba tuliskan dulu kita coba kerja dulu materinya untuk habis kita abis itu kali dalam oke nah ini mungkin sambil anda istirahat sambil saya coba izin untuk sholat silahkan dikerjakan ini latihan ini sambil anda tulis lagi ini boleh di-screenshot dulu saja ini screenshot sudah 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 yang dua ini tadi silahkan di-screenshot buat anda baca sambil saya tinggal sholat sebentar sudah 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 nomor 5 coba sudah oke nomor 7 ini maksudnya ini kalau anda sambil ngerjain latihan sudah beres dan mau mencoba lain coba buktikan nomor 5 dan 7 oke ini mungkin kalau ada yang juga belum sholat silahkan sholat saya mohon izin ya 15 menit untuk sambil anda latihan sambil saya coba izin sholat oke baik baik pak sudah sudah berkabung kembali bisa kita lanjutkan bisa pak bisa pak dapatnya apa untuk 2 soal ini untuk yang A apa 28 saya 28 28 72 72 72 72 72 72 72 ada yang berbeda saya berbeda sama ya oke kalau yang B 51 71 17 oke gak ada yang berbeda tidak terima kasih banyak berarti kalau rata-rata sudah sampai ini harusnya sih ini ya mungkin saya belum ngecek kita coba cek lagi mungkin kalau ada waktu tapi ya ini berarti saya lihat mungkin untuk menghitung sebenarnya sudah cukup baik ya sudah aman ya mungkin nanti butuh banyak latihan nanti kami siapkan dari saya dan bagus untuk latihan-latihan soalnya kalau bisa saya siapkan soal tutorial seperti Madas mungkin baik nanti kami coba sedang kami susun nanti buat anda latihan saja tidak akan dikumpulkan oke kalau begitu kita coba lanjutkan selain operasi penjumlahan dan hasil kali skalar disini kita coba tidak coba kita definisikan didefinisikan satu operasi lagi ya yaitu operasi hasil kali dalam jadi kalau saya punya dua buah vektor yang pertama vektor X yaitu koordinatnya X1 X2 dan vektor Y koordinatnya Y1 dan Y2 hasil kali dalam X dan Y ini dinotasikan oleh kurung siku hell angel gitu ya kalau di kurung sudut gitu ya kalau di di latexnya atau di wordnya kurung kurung sudut kurung lancip saya bilang kita apa ya kita sepakati dulu kurung lancip gitu ya jadi yang ini kan kurung kurawal ini kurung biasa ini kita sebut kurung lancip saja dulu ya sambil saya ingat-ingat namanya apa kurung lancip X,Y jadi hasil kali dalam dua buah vektor X dan Y itu adalah kurung lancip X,Y nilainya adalah koordinat pertamanya saya kalikan dengan koordinat pertama Y koordinat pertama X saya kalikan dengan koordinat Y ditambah koordinat pertama Y eh koordinat kedua X kali dengan koordinat kedua Y seperti itu sehingga kalau saya punya kurung lancip X,Y atau hasil kali dalam X,Y sedangkan X nya adalah 3,4 Y nya adalah 1,0 hasilnya adalah 3 dikali dikali ditambah 4 dikali 0 ini X1 X2 ini Y1 Y2 X1 kali Y1 3 kali 1 ditambah X2 Y2 4 kali 0 hasilnya adalah 3 ya seperti itu kalau dilihat dari sini ada yang mau mengutarakan atau menyatakan tidak kira-kira beda operasi penjumlahan kali skalar dan operasi hasil kali dalam apa yang paling terlihat jelas apa begini jawab Pak ya silahkan Tony kalau hasil kali dalam itu hasil operasinya skalar kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya itu hasilnya itu tetap faktor oke terima kasih jadi kalau penjumlahan dan perkalian tadi hasilnya sama tetap faktor sedangkan kalau hasil kali dalam hasilnya skalar itu salah satu yang perlu diperhatikan agar nanti tidak salah perhitungan seringkali nanti ada yang bingung dalam ada melakukan perhitungan hasil kali skalar ya hasil kali dalam tapi kok dapatnya faktor nah berarti sudah ada kesalahan di situ kira-kira skrito oke berarti kalau yang ini hasil kali dalam y dan x berarti apa kali apa ditambah apa kali apa 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 0 kali 4 hasilnya ternyata sama ya kebetulan sama untuk contoh yang ini kebetulan sama belum tentu apakah pasti sama nah nanti itu perlu ini sekarang sih saya bilangnya kebetulan sama tanyaan berikutnya apakah selalu sama ya berarti jawabannya buktikan jadi kalau melihat ini sama terus di diumumkan itu gak boleh harus ada bukti secara kalau ini hasil kali dalam x dan x hasilnya apa 3 dikali 3 tambah 1 kali 1 3 dikali 3 tambah 1 kali 1 dalam hal ini 9 tambah 1 10 oke terima kasih nah kalau yang ini kan tadi gak bisa tuh ada dikuadratkan ini bisa gak dihitung kalau yang ini kalau yang tadi y kuadrat tadi kan kita gak mengenal ya kalau yang ini bisa gak hasil kali dalam x koma y dikuadratkan bisa kenapa karena itu kan kalau misalnya dikuadratkan sama aja kayak x koma y dikali x koma y sedangkan x koma y itu kan terdefinisi gitu pak nanti hasil dari ini tinggal dikalikan gitu pak karena hasil dari hasil kali dalam x koma y itu tadi vektor atau skalar skalar ya skalar skalar jadi mungkin yang mau dibilang dikit itu ya jadi x1, y1 dihasil kali dalam dengan y1 oh dapat skalar nah skalar itu kan boleh kita kuadratkan tadi kita sudah punya hasil kali dalam x, y3 oh ini kan sama saja tinggal dikuadratkan ini oke dong 3 itu kan bilangan real ya boleh dong dikuadratkan ini hasilnya adalah 9 jadi yang ini bisa jadi apakah di bicara vektor ini kita gak bicara kuadrat ternyata masih bicara tapi kalau sudah diskalarkan kalau sudah hasilnya skalar kita bisa kuadrat bisa ada kuadratnya masih bermain dengan kuadrat ya kalau saya jangan bermain mungkin bagi anda tidak bermain suramba jangan anggaplah ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tidak ada kalau gitu saya lanjutkan ini teoremanya sama teorema itu berarti harusnya bisa dibuktikan teorema ini menyatakan kalau saya punya vektor 30 vektor x sebut saja x1 y2 x2 y sebut saja y1 y2 dan z z1 z2 maka ini bicara apa kalau saya melakukan penjumlahan dulu antara y dan z saya hasil kali dalamkan dengan x ini saya bisa pisahkan ini akan sama saja dengan kalau x saya kali dalamkan dengan y ditambah x saya hasil kali dalamkan dengan z jadi kalau x saya kali dalamkan dengan penjumlahan dua bawah vektor itu sama saja x saya kali dalamkan dengan vektor yang pertama ditambah x saya kali dalamkan dengan vektor yang kedua nanti kita coba lihat buktinya kemudian ini kalau x nya saya kalikan dengan y dikali dengan konstanta maka konstantanya boleh kita keluarkan dalam latihan ini x dan y saya kali dalamkan dulu baru saya kali c ini menarik kalau saya punya c c c x dan c y kira-kira hasilnya apa x y dikali apa hasil kali dalam x y dikali dengan apa kalau kalau menggunakan sifat kedua berarti ini harusnya jadi apa sifat kedua kalau saya punya sesuatu kali c dikali sesuatu adalah c dikali itu ya x koma y ya berarti saya punya c dikali c x koma y ini pakai yang kedua pakai yang ketiga ternyata oh ini ada sifat tiga juga nih bahwa kita belum buktikan sih tapi ini ada sifatnya kalau saya hasil kali dalamkan x koma y hasilnya akan sama saja dengan y koma x artinya ini bisa saya gunakan sifat tiga ini berarti c dikali y koma c x menggunakan sifat dua berarti c nya keluar ya jadi ini nanti jadi c dikali c jadi c kuadrat c dikali c kali y koma x atau ya nanti ini c kuadrat sebenarnya kali x menarik jadi kalau salah satu sisi dikali konstanta berarti dikalikan dengan keseluruhan kemudian yang empat kalau saya punya hasil kali dalam nilainya nol mau gak mau y nya harus vektor nol jadi ini mungkin kurang tepat maka y salah satu dari x dan untuk semua x yang terbilangan karena ini untuk semua ini mungkin saya perbaikinnya gini yang lebih jelas adalah yang lebih jelas adalah sorry saya perbaikin sebentar oke ini kemudian saya search screen kembali ini mungkin kalimat yang menurut saya lebih mudah di jadi kalau saya hasil kali dalamkan x dan y hasilnya nol untuk semua x dan y yang mungkin maka salah satunya harus nol apakah x nya nol atau y nya nol atau keduanya nol jadi kalau x nya itu bukan nol y nya bukan nol maka hasil kali dalam x koma y itu gak mungkin nol ini kira-kira mau bilang itu oke mau ditanyakan dulu berkait dua cara dua ini izin bertanya pak silahkan dulu itu pak yang mengenai konstanta itu itu kan yang diambilkan sama bapak itu kan konstantanya kan sama sejenis gitu ya kan pak c sama c nah kalau misalnya berbeda konstanta berarti itu nanti keluarannya itu misalnya c kali d terus hasil kali dalam x koma y begitu ya pak misalkan cx dy gitu ya iya pak ini apa kalau menurut c kali d y koma x eh hasil kali dalam y koma x c kali d hasil kali dalam x y benar jadi yang Nurul juga benar ya jadi seperti itu jadi nanti masing-masing keluar kira-kira sebuah thank you oke sebentar terus kali dalam x y selamat dengan 0 hmm hmm nanti kalau ini gimana x nya 1,0 y nya 0,1 di dalam iya kan 1,0 ya gitu enggak sih gitu ya berarti ini coba ini saya saya nanti saya cross-check dulu ya kayaknya bunyi teoremanya bukan ini berarti yang yang nomor 4 mungkin yang tadi lebih tepat tapi kayaknya saya belum berani saya coba baca lagi ya pokoknya ya kalimat tepatnya apa gitu oke jadi yang ini mohon maaf belum bisa saya konfirmasi harusnya seperti apa gitu nah untuk yang sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi tambahan belum ada pak oke 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 iya mungkin ini yang lebih kalimat ini yang lebih tepat kalau X nya bukan oh enggak ini juga enggak oke mohon maaf ini saya skip dulu pertama berikutnya coba ingatkan saya kembali untuk memastikan ini harusnya bunyinya gimana tapi untuk yang 3 atas harusnya udah benar ini untuk buktinya jadi untuk melakukan bukti ini kita perlu ingat definisinya definisi yang kita gunakan cukup kalau kita punya apa X nya adalah ingat kita punya X1 sorry X adalah X1 X1,Y1 Y adalah sorry X1,X2 Y nya Y1,Y2 ini lebih mudah kan nih koordinat pertama maka hasil kali dalam X dan Y itu haruslah sama dengan apa tadi X1 saya kehilangan arah X1 tambah Y1 sorry apaan jadi X kali hasil kali dalam X dan Y X1 dikali Y1 ditambah X2 kali Y2 ya terima kasih X2 kali Y2 untuk membuktikan ini berarti saya harus mulai dari satu sisi X Y plus Z ini harus saya tunjukkan nantinya sama dengan X Y plus X,Y plus X,Z boleh bergerak dari yang kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan kalau dari kanan ke kiri kan berarti ini saya punya hasil kali dalam dari X1 koma X 2 dengan penjumlahan dari Y1 dan koma Y2 ditambah dengan Z1 koma Z2 tentu yang kita operasikan dulu adalah penjumlahannya karena kalau saya mau mengoperasikan X dan Y kan saya harus tahu unsur pertama di X nya apa unsur pertama di Y nya apa ini unsur pertama di di sini adalah X1 unsur pertama di sini apa kan belum tahu kita baru tahu setelah kita jumlahkan ternyata ini adalah hasil kali dalam dari X1 koma X2 dengan unsur pertama dari Y plus Z adalah Y1 koma Y1 plus Z1 unsur keduanya adalah Y2 plus Z2 sehingga kalau saya kali dalamkan saya kali dalamkan yang saya peroleh adalah ini di kali dengan ini kan ya unsur pertama X1 dikali dengan Y1 plus Z1 ditambah X2 saya kalikan dengan Y2 plus Z2 karena ini adalah perkalian di bilangan real kan kita punya sifat distributif gitu ya 2 kali 4 plus 3 adalah 2 kali 4 ditambah 2 kali 3 maka distributifnya di sini berlaku X1 Y1 ditambah X1 Z1 ditambah X2 Y2 ditambah X2 Z2 kita ingin bentuknya adalah hasil kali dalam X1 Y hasil kali dalam X1 Y itu yang mana eh hasil kali dalam X Y X1 Y1 ditambah X2 Y2 ini ya nah ini kita coba dekatkan dia berarti ini ada X1 Y1 ditambah X2 Y2 ini kita kumpulkan ya kemudian X plus Z nya adalah X1 Z1 X2 X2 Z2 jadi urutannya saya ubah boleh boleh kenapa karena ini di bilangan real di bilangan real kan kita 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama aja dengan 1 plus 3 tambah 2 plus 4 kalau ini di bilangan real sudah aman sifat ini penukaran ini jadi kita bisa gunakan sehingga yang kita peroleh apa disini ya ini X1 Y1 adalah hasil kali dalam X Y ditambah X1 Z1 plus X2 Z2 apa hasil kali dalam X dengan Z jadi terbukti awalnya kita punya X saya hasil kali dalamkan dengan Y dan Z Y ditambah Z yang saya peroleh dia adalah X kali dalam dengan Y ditambah X kali dalam dengan Z untuk apa sebenarnya ya nanti kalau ini angka kan lebih mudah mana menghitungnya nanti sebenarnya kira-kira kayak gitu kalau misalkan saya punya ini 1 2 3 4 5 6 ya kalau saya menghitung ini ya saya hitung saja wah gitu ini saya langsung ke sini jadi 1 1 1 kali 3 tambah 2 kali 4 1 kali ini tambah itu ya nanti sebenarnya untuk kemudian saya sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu pembuktian ini jadi untuk buktinya sebenarnya ini buktinya ini untuk setiapnya saya kasih ambil sebarang sebarang sektor X nana 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 kemudian sampai sini saya bilang perhatikan bahwa perhatikan bahwa ini jadi karena mau membuktikan untuk setiap berarti saya ambil sembarangan ambil sembarangan ambil sebarang satu buah barang yaitu vektor X Y dan Z kalau ambilnya ini secara perhatikan bahwa saya punya operasinya seperti itu yang awalnya X kali dalamkan dengan Y plus Z saya perleh X kali dalam dengan Y ditambah X kali ini dan Z itu kemudian ini ini nanti saya bisa ya nanti silahkan coba tuliskan buktinya sendiri kemudian ada lagi definisi panjang vektor yaitu kalau saya punya X X1 X2 panjang vektornya adalah akar dari kwadrat komponennya akar dari kwadrat koordinat-koordinatnya jadi kalau saya punya X nya 3,4 panjang X nya berarti akar dari 3 kwadrat ditambah 4 kwadrat akar dari 9 tambah 16 akar 25 25 gitu ya kemudian panjang dari Y akar dari 1 kwadrat ditambah 0 kwadrat 1 oke boleh dicoba untuk menentukan panjang dari 3X min 4 Y silahkan dicoba 1 menit mungkin sampai saya coba siapkan absen untuk anda ya di 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Terima kasih. 11, 11 ya? Berarti ini akar apa? Tadi saya langsung itu aja Pak, 3x5 hasil dari mutlak, hasil dari norm ini tadi. Hasil norm dari X tadi kan 5. Gini ya, Anda cobanya norm dari 3X dikurang norm dari 4 ya gitu? Iya Pak. Oke, coba yang lain sama nggak? Kalau pakai cara manual ya? Kita lihat apakah? Pakai cara manual 13. Cara manual berapa? 13. 13 ya? 13 Pak. Jadi kalau cara manual kan harusnya lebih tepat ya. Artinya melakukan ini sepertinya tidak bisa ya di norm ya, di panjangnya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. 11. Langkah ini juga bukan langkah yang tepat. Nanti sebenarnya bisa diduktikan bahwa norm A plus B itu ini tidak selalu ya sama dengan norm A. Plus norm B. Begitu juga pengurangan. Tidak selalu tapi bisa pada suatu saat bisa benar tapi nggak selalu. Jadi yang paling tepat ya kita lakukan secara paling aman ya. Jadi dengan ini kita lihat ya berarti ini cara yang tidak aman, tidak selalu benar. Cara amannya berarti ini apa? Cari dulu 3X. Min Y nya apa? Min 4Y nya sama dengan apa? 5,12. 5,12 ya. Jadi 3 kali 39 ditambah 4. Eh dikurangi 4 gitu ya. 5. Kemudian 12. 4 kali 3,12. Dikurangi 0 ya. Maka ini jadi kita kesinikan maka kita peroleh akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini nanti akar 25 plus 144 akar dari 169. Diperoleh 13 ya. Jadi hati-hati ya. Berarti perlu hati-hati di sini. Beberapa hal yang kita anggap wajar ternyata tidak bisa dilakukan. Makanya patokannya adalah teorema yang ada. Teorema yang ada dan definisi yang ada. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada Pak. Oke terima kasih. Kita coba lanjutkan. Ini adalah teorema nya. Jadi yang pasti. Hal-hal yang pasti. Yang pertama. Nom dari vektor X. Apapun vektornya pasti positif. Mungkin yang perlu kita garis bawahi tadi. Kalau ROM itu keluarnya skalar ya. Skalar itu bisa positif, bisa negatif. Tapi ternyata nom hasilnya pasti negatif. Ya tentu bisa kita lihat dari akar dari kuadrat. Akar dari X1 kuadrat plus Y plus X2 kuadrat. Ini pasti positif, ini pasti positif. Diakarkan juga positif. Nanti bisa kita buktikan. Kalau ini sama dengan 0, maka X-nya pasti vektor 0. Yang ini pasti. Kemudian kalau saya punya konstanta kali dengan X. Maka ini akan sama dengan mutlaknya dikali dengan X. Buktinya. Ya tentu. Kita ingin menunjukkan ini ya ambil. Karena setiap ya ambil. Sebarang. X. Misalkan dia adalah X1, X2. Tentu. Tentu. Atau nanti. Maka Kita perhatikan bahwa NOM dari X itu adalah akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Karena X1 dan X2 itu pasti anggota bilangan real. Maka tentu kita punya sifat. Maka tentu kita punya sifat X1 dikuadratkan pasti lebih besar dari 0. X2 dikuadratkan pasti lebih besar dari 0. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu lebih besar dari 0. Akibatnya Kita punya Ya. Kalau sesuatu yang lebih besar dari 0 diakarkan Juga pasti lebih besar dari 0. Artinya Ini adalah si mutlaknya Lebih besar dari 0. Mungkin terlihat Ini ya pasti dari tadi lebih besar dari 0. Tapi Kalimat ini adalah kalimat yang nantinya makes sense. Ini kenapa? Jadi ini kenapa? Karena langkah sebelumnya. Karena X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Kenapa X1 kuadrat lebih besar dari 0? Karena kalimat sebelumnya. Karena dia bilang nantinya. Jadi Perlangkah itu Karena ini, maka ini, karena ini, maka ini. Itu udah langkah pemutian. Ini juga harusnya bisa dibuktikan Untuk semua C berarti ambil sebarang. C di bilangan real dan X dan vektor Dan sebarang Sektor X Jadi saya ambil dia sebarang Ini saya mulai Terlalu sombong dengan pengetahuan Jadi ini Dan hal-hal yang tidak saya jelaskan Oke Apa langkah selanjutnya setelah ini? Ini harusnya saya bertanya Seperti itu dari tadi Saya ingin membuktikan Ini sama dengan ini Untuk setiap Karena untuk setiap Saya ambil sembarang Setelah saya ambil sembarang Apa yang saya lakukan? Kalau saya mau membuktikan persamaan Ada yang punya ide? Cari nilai normnya bukan, Pak Cari nilai norm dari yang mana? Dari yang vektor X Jadi Dari vektor X dulu Berarti bergerak dari sini? Iya, Pak Oke, berarti Ini Sorry Ini Adalah apa? Kalau yang Anda Kalau mencoba ini Siapa barusan? Oke, ini adalah Akar X1 kuadrat Plus X2 kuadrat Saya ingin menunjukkan Persamaan ini Berarti Ini harus saya kali dengan apa? Agar Bisa muncul persamaan ini Berarti kan saya munculkan ini dulu ya Berarti saya kali dengan Simutlak Sinrom X ini Langkah pembuktikan Biasanya Kita mau tunjukkan apa? Apa sama dengan apa? Misalkan saya menunjukkan ini sama dengan itu Ya saya tulis dulu Itunya tuh Saya tulis itunya dulu Terus bagaimana caranya Ini bisa muncul gitu ya Saat saya menulis itu Tadi teman-teman Menyarankan Mutlak X-nya dulu Saya sudah punya Mutlak X-nya ini Agar menjadi itu Berarti saya kalikan dengan C Mutlak C Kalik akar X1 kuadrat X1 kuadrat plus X2 kuadrat Saya ingin munculnya apa? Kita tulis dulu Ingin munculnya adalah CX Apa itu CX? Bagaimana caranya Biar bisa kesan Ada yang kuadrat? Kalau bingung dari kiri ke kanan Coba otak atik kanannya Berarti CX itu apa? C kali X1 Koma C kali X2 Artinya norm ini Akan sama dengan Akar C1 X1 Eh CX1 Dikuadratkan Ditambah CX2 Dikuadratkan Sudah sama belum? Sudah Pak Itu tinggal dikeluarkan C-nya Kira-kira biar sama Mana yang di otak atik nih? Nilai C Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan Yang kanan Ini disama dengan kanan apa? C dikali C dikali akar Oke So C dikali akar Sebelum itu kan berarti C harus keluar dari Ini ya Penjumlahan ini ya Berarti ini sama dengan apa? C X1 X1 X2 Dikali C Kota Oke X1 plus X2 Itu dalam kurung X1 Dikuadratkan Masih-masih dikuadratkan Oke Ya benarnya X1 kuadrat Ditambah X2 kuadrat Ini dikali Dikali dengan C kuadrat Ya benar sekali ya Ini C kuadrat Kali X1 Kuadrat Ditambah X2 kuadrat Sama ya Oke Kemudian dimana Untuk sampai ke sini Habis itu nilai C nya dikeluarkan Dari akar Nilai C dikeluarkan Berarti jadi akar C kuadrat Dikali dengan Akar X1 kuadrat Plus X2 kuadrat Sehingga Ini Bagaimana Bagaimana ini bisa sama Apa alasannya Karena kan nilai mutlak Positif Dari C ini kan Dari C positif Dulu kan ingat ya Di Di Madras 1 ya Kita punya Mutlak Dari Sesuatu Itu sama dengan Akar Dari Kuadratnya ya Ini dulu udah Dianggap Benar Jadi ini Bisa Bahwa ini adalah Akar dari C kuadrat X1 Plus X2 Jadi Sudah nih Anda berhasil Menunjukkan Bahwa Ini ternyata Jadi terbukti Terbukti Mutlak C Kalau saya kalikan Dengan Nom X Itu akan Sama dengan Saya menghitung Nom dari C Saya kali Saya kali dengan X Jadi Kadang memang Mengulik dari kiri Bisa dapat Kadang ternyata Harus mengulik dari kanan Atau kadang dari kanan kiri Biar kelihatan Oh Agar Agar Menuju ke bentuk ini Harus saya apakan Tadi Oh Di C nya Dikeluarkan Menarik Asik sebenarnya Bagi saya Saya berharap Keasikan yang Bisa terkeluarkan Kandang Oke Di sini ada pertanyaan dulu Belum ada pak Oke Karena Waktunya mungkin ini Silahkan Dicoba Untuk bukti-bukti Yang tidak dituliskan Di sini Anda coba sendiri Kalau Anda tertarik Terus Mencoba Terus Bingung Boleh nanti ditanyakan Di luar jam Kayaknya Untuk Di dalam jam geometri Mungkin Kita fokuskan Untuk geometri Ini latihannya Nanti silahkan Dicoba Ini pertanyaan salah Kan ini hasilnya Skalar Misalkan X,Y Tentukanlah Hasil dari Operasi Tersebut Saya coba Balik Hasil operasi Berikut Ini Ini coba kita tutup Ini ya Nanti ini Anda bisa coba Jadi ini tentukanlah Hasil operasi berikut Yang ini mungkin yang atas hasilnya Skalar gitu ya yang bawah kayaknya hasilnya Vector Yang dicobakan kalau bingung Kalian ini sih atian sih boleh nanti Ditanyakan di Pertamuan berikut Ini ada teorema 4 Teorema 4 Teorema Cossi Swart Jadi kalau saya punya sembarang X dan Y Maka hasil kali dalam X dan Y Ini hasilnya skalar Hasil kali dalam bisa negatif Bisa positif ya Kalau saya mutlakkan nilainya itu Pasti akan kurang dari Nom X Kali nom Y Jadi ini hasil kali dalam Ini nom Ternyata ada hubungannya Ini juga nanti bisa dibuktikan Ini kita tidak bahas Ini akan terkait Itu Untuk perkuliahan hari ini Ini daftar pustakanya Oke Sambil Sebelum saya tutup Mungkin saya minta bantuan Anda untuk Mengaktifkan kamera ya Sambil Sambil Jika ada Jika Anda ada pertanyaan Sambil saya Men Screenshot Boleh silahkan Jika ada yang ingin ditanyakan Maaf Pak Untuk aksesnya belum dibuka Belum dibuka Sebentar Oke Harusnya setelah ini bisa diakses Tapi mungkin Nanti aksesnya saya buka Sampai setengah jam ke depan Jadi mungkin sekarang Minta tolong untuk menghidupkan Video terlebih dahulu Oke Barusan seperti ada yang Oke Saya melihat seperti ada yang Akan menggunakan lipstick Tinggal Oke Saya print screen Ada dua slide Mungkin untuk slide yang pertama Satu Dua Tiga Oke Saya coba pindahkan Sebentar Pindahkan kapan lagi Mohon Oke Sekali lagi Untuk Yang berikutnya Satu Dua Tiga Cukup Ada yang mau nambah Enggak ya Cukup Oke Kalau begitu mungkin Dengan Selesainya materi Yang Saya siapkan Pada hari ini Dan Setelah Saya ambil Perkuliahannya Mungkin dengan itu Kita akhiri Perkuliahan hari ini Tapi sebelum itu Mungkin saya Minta maaf Jika dalam penyampaian Kali ini Ada kurangnya Atau Kelebihan yang Gak baiknya Semoga Dimaafkan Semoga apa yang kita Lakukan Hari ini Kita disusukan Kita belajar Hari ini Menambah ilmu Dan manfaat Untuk teman-teman semua Dan menambah ilmu Juga untuk saya Sehingga Perkuliahan hari ini Tidak sia-sia Semoga Kedepannya lancar Sampai Keujian Dan memperlukan Akhirnya Saya iri Terima kasih Lagi Kedua anda Saya iri Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Makasih 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 Terima kasih